Sedikitnya 300 pasien akan menjadi target pemeriksaan dan operasi katarak mata dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional yang ke-52 tahun di Kabupaten Panyai. Dalam menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-52 tahun yang jatuh pada tanggal 12 November mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah Panyai menggelar pemeriksaan dan operasi katarak mata. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Panyai. Direktur RSUD Panyai Dr. Agus mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2016 lalu. Kata Agus, saat ini pemeriksaan mata dan operasi katarak bagi ratusan pasien mata tengah dilakukan. Target dalam pekan ini lebih dari 200 pasien akan diperiksa dan dioperasi katarak. Sementara tanggal 26 Oktober lalu, kata Agus, baru dilakukan operasi katarak kepada 27 pasien mata. Ditambahkan Dr. Agus, pihaknya juga akan menyelegarakan hal yang sama di Rumah Sakit Umum Pratama di DIAI pada tanggal 28 Oktober 2016 lalu. Dalam Rampak Tari Kesehatan Nasional ke-52 tahun 2015 lalu, kami rumah sakit dari Sidi Panyai bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Panyai. Dengan garakan pemeriksaan dan operasi katarak masal, di mana dalam agenda kegiatan ini dilaksanakan secara gratis. Yang ditanggung adalah operasi obat selama 1-7 hari pemeriksaan, kemudian kacamata, kemudian juga obat-obatan gratis. Untuk buat tahun ini, kami selenggarakan itu untuk pasien sekitar 100 orang, untuk yang operasi kacamata sekitar 200 orang, dan juga untuk pasien umum lainnya. Ini kita bekerja sama dengan Dr. Mata dari Pertami Kabupaten Palingbang. Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional di tahun lalu, Rumah Sakit Umum daerah Panyai juga melaksanakan hal yang sama. Selain pengobatan masal, RSD Panyai juga menyelenggarakan turnamen futsal. Dari Panyai, Nathan Pigai melaporkan untuk TVRI Papua.